Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel youtube ITMUBI Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menginstall aplikasi Cisco Packet Tracer pada Windows 10 Oke, jadi Cisco Packet Tracer adalah simulator jaringan perangkat Cisco Sekarang kita download dulu Cisco Packet Tracer Situsnya ada di nickstrain.com Kita coba buka Oke, jadi disini Langsung masuk ke menu downloadnya Windows yang saya gunakan adalah 64 bit, jadi bisa langsung di download versi Windows 64 bit Oke, cara downloadnya dia tersimpan di Google Drive langsung tinggal download Oke, jadi file-nya itu sekitar 200 MB kebetulan file-nya sudah saya download sebelumnya Oke, langsung masuk saja ke posisi file-nya Oke, saya simpan di software kemudian ada Cisco Packet Tracer kemudian ada Cisco Packet Tracer Oke, jadi Cisco Packet Tracer versi 7 saya akan coba install pada Windows 10 64 bit ini tadi ini tadi file yang sudah di download nanti coba di ekstrak dulu file-nya maka akan muncul file setup Oke, jadi Packet Tracer 721 64 bit setup ini kita klik dua kali Oke, kita klik dua kali kita akan coba melakukan install ya, pada OS Windows 10 Do you want to allow this app to make change to your device? Oke, ini harus dipilih Yes Jika ingin membatalkan pilih No Oke, karena kita mau menginstall berarti kita pilih Yes Oke, ini harus disetujui supaya kita bisa menggunakan atau menginstall aplikasi Cisco Packet Tracer Oke, ini bisa dibaca-baca dulu Oke, kalau malas bacanya langsung aja Next Ini adalah posisi directory tempat file-file yang akan diinstall Oke Jadi tempat file-file installannya adalah di C program file Cisco Packet Tracer 721 Jika ingin ke folder yang lain atau ke drive yang lain tinggal pilih Browse kemudian tentukan dimana letak kita menginstall Cisco Packet Tracer kemudian OK jadi saya pilih defaultnya aja kemudian next oke, namanya Cisco Packet Tracer oke, nama foldernya kemudian next biar enak saya buat shortcut-nya pada desktop oke kemudian next install kita tunggu beberapa saat ya sampai semua file-nya di-extract dan di-install oke ini adalah progress-nya dia melakukan extract terlebih dahulu file-file-nya kemudian mengkopikan file-nya ke drive yang telah kita tentukan tadi oke tinggal sekian menit lagi sekian detik lagi oke jadi kita bisa belajar menggunakan Cisco Packet Tracer membuat simulator jaringan yang menggunakan Cisco oke jadi baik routernya baik series-nya dan lain-lain semua adalah perangkat Cisco oke sudah selesai di-install versinya adalah 7 21 oke sebagusnya oke sebaiknya bagusnya di-install komputernya tapi saya tidak akan restart oke coba kita buka ini langsung terbuka sendiri Cisco Packet Tracer jadi kita buka aplikasinya kita tunggu dulu oke dia akan meminta login oke oke nah sini diminta untuk login with your email address and password username will not work jadi kita login menggunakan email email dan passwordnya jika login yang baru bisa membuat accountnya disini oke karena saya tidak punya account jadi saya akan login dengan menggunakan guest login oke klik guest login oke biasanya diarahkan langsung ke situsnya oke ini menunggu waktu sekitar 5 detik lagi oke kemudian klik confirm guest oke maka kita bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ini adalah tampilannya atau interface dari Cisco Packet Tracer oke dibawah adalah perangkat-perangkat yang bisa kita buat simulatornya oke ini adalah router oke ini router kemudian ada switch oke ada hubs kemudian wireless device oke ini perangkat-perangkatnya kemudian ini apa ya security security dan cloud oke atau one emulation kemudian di bagian atas ada network device oke ada in device in device bisa pc laptop server printer dan lain-lain dan lain-lain jadi ini n-device kemudian ada componentnya ada mcu sbc things oke macam-macam kemudian ini connection jadi ada bentuk kabel kayak kabelnya macam-macam ada bentuk seperti ini oke ini apa ya wireless jenis inskabel yang lain nanti bisa disituakan dengan jaringan ada miss colonel apalagi ya multi user connection dan lain-lain oke jadi jika ingin membuat simulator jaringan misalnya kita ingin memasukkan atau membuat switch pilih switch nya bagian switch kemudian sini ada perangkatnya klik salah satunya oke kemudian kita pilih endvice nya misalnya ada pc kemudian kita hubungkan dengan kabel oke misalnya dengan kabel yang yang ini oke pas ethernet kita hubungkan kemari dengan menggunakan ether1 oke ya seperti ini kemudian karena dia dalam jaringan jadi kita harus membuat ip nya oke tinggal di klik dua kali disini untuk melakukan konfigurasi disini ada config oke jika ingin membuat id masukkan ip tinggal di klik desktop kemudian ip configuration nanti di ketikan ip address nya berapa subnet mask nya berapa default gateway dan dns server oke kalau sudah di close kemudian switch nya juga bisa dilakukan konfigurasi tinggal klik dua kali di switch nya kemudian bisa di konfigurasi secara GUI oke bisa ya kemudian bisa dengan command line interface jadi dengan mengetikkan perintah-perintah terhadap perangkat oke jadi disini diketikkan oke jadi ini adalah perintah-perintah nya jadi dipelajari dulu perintah-perintah apa yang bisa dibuat pada perangkat-perangkat Cisco oke demikian kira-kira cara sedikit overview tentang Cisco paket tracer kayak jika ingin menyimpannya tinggal pilih file save kemudian simpan dimana oke